Kopi, ya kopi, aku yakin pada titik ini cairan pahit boran coklat tua itu sedang mengalir melalui pembuluh darahku. Mataku lelah banget, jam berapa ini? Salah, aku juga nggak peduli. Tapi, lampu redup menyinari berkas-berkas yang berhamburan di seluruh ruangan. Yang bener aja, harusnya lampu ini sudah diganti sebulan yang lalu. Lah! Lah sudah berapa sekian hari aku mengurung diri di kantor. Meringkuk sama melototi berkas-berkas yang tergeletak di atas meja. Berkas-berkas berinformasi, petunjuk, apapun lah yang bisa kurai soal kasus sialan ini. Ya sebenernya nggak banyak-banyak banget berkasnya, tapi itu yang membuatku pusing. Cahaya di ujung lorong, satu untuk dikabulkan, sangat sederhana namun di luar jangkauan. Roboh karitangan, harganan tinggi. Tinggi untuk banyak, bukan satu. Dengan puisi, bait, apapun ini yang ditemukan di TKP pertama, yang entah apalah artinya. Sementara baitan ini, digunakan sebagai petunjuk utama. Rasanya, sembilan berkas korban di ujung meja meledeku. Mau berapa kalipun dipelototi isinya, semuanya sama aja. Ah, bunga, bunga, bunga lagi. Hah, demi Tuhan, udah dua tahun kasus ini nggak selesai. Mau berapa lama lagi, sampai kepala ini beruban. Semenit lagi di ruangan ini, aku bisa gila. Hot cappuccino, large cup, extra 5 shots. Baik, ada lagi? Tidak, terima kasih. Pesanan atas nama siapa? Christy. Ini uangnya. Oke, semoga ditunggu. Oke. Woy! Lihat-lihat tuh, kalau jalan. Maksudnya apa ya? Dari tadi aku berdiri di sini. Berani dia. Kurang ajar nggak, Bu, ya? Udah, udah selesai. Marahnya udah selesai. Minggir, detektif. Jangan menghalangi jalan. Detektif? Detektif siapa yang dia maksud? Aku nggak pernah kenal orang semenjengkelkan itu. Lenggir, lihat. selamat menikmati kau mau terus menatapku seperti itu atau berbicara tadi kau panggil aku detektif kenal aku? ayolah detektif tuh kenal sekota gimana gak kenal gue usah ngaram publikasi yang ada identitas dan muka ku aja udah lama banget fans berat nih kayaknya fans berat katamu dengan kasusmu yang udah dua tahun belum selesai gimana aku gak tertarik terus apa ngomongmu? anggap saja aku punya petunjuk silahkan guliran krimer ada disini ya terima kasih iya halo? halo? iya iya pak iya pak kalau misalnya kasus ini gak ada progres bakal ditutupkan iya pak baik pak iya saya mengerti bener dong harus ngapain ini mungkin memang orang tadi bisa bantu aku oke kok kan A A A A A selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepuluh? bukannya sembilan nanti akan gue jelaskan pokoknya sekarang kamu ikut dan kamu harus tunjukin kalau kamu berguna ayo Sampai jumpa. Detektif! Hai, boleh aku tahu namamu? Dia begini dari tadi, diajak bicara aja nggak mau. Jadi, korban kesepuluh? Pokoknya ingat ya, korban kesepuluh kita yang ini, jangan sampai ada media yang tahu. Kayak bayangin aja, bakalan sehektik apa nanti warga tahu ada penculik yang masih berkeliaran. Ada penculik yang belum dintakap. Terus, status korban sangat ditemukan gimana? Bagaimana menjelaskannya? Kita temukan di apartemennya sendiri. Maaf? Sudah hampir dua minggu dia hilang tanganjak. Setiap minggu, ada grup khusus yang cek ulang tempat rutinitas korban. Salah satunya adalah tempat penjalan. Tidak disangka, saat cek rutin ke apartemennya, malah ketemu. Ada juga ini. Setelah penggeradaan, kami temukan dompet kulit sintetis dan penukusan permain di kantongkan. Dan di kantong kirinya... Kelopak Bunga Mawar. Boleh tahu siapa? Dia bersamaku. Apalagi yang kamu tahu. Kriminal yang sedang kita cari, biasa dipanggil si Mawar berduri. Menculik korban di lokasi dan durasi secara acak. Korban-korban yang berhasil ketemu dalam keadaan shock dan kehilangan kemampuan bicara. Tidak ada sidik jari atau petunjuk-petunjuk lainnya yang berhasil ditemukan untuk mengidentifikasikan si pelaku. Tapi si Mawar berduri dikenal biasa menyelipi sehelai kelopak bunga mawar di baju atau barang melu korban. Jadi tadi kamu udah ngomong sepanjang itu juga tapi sebenarnya itu semua udah diketahui ya. Kasih tahu dong sesuatu yang kita nggak tahu. Kayak peninggalan baik dan korban. Nggak ada informasi ya? Jujur deh. Itu nggak berguna. Beneran. Apa maksudnya nggak berguna? Itu petunjuk utama kasus ini bukan? Pasti ada semacam pesan yang pengen disampaikan si Mawar berduri ini. Tuh, jadi baik itu yang dipakai kain-kalian buat jadi petunjuk utama yang gimana tuh? Cahaya di ujung lorong. Aduh, yang ada kau udah seabad umurnya sampai bisa menangkap si pelaku. Detektif? Detektif Kristi. Nggak laporan sebulan dan balik-balik sudah punya asisten hebat. Siapa namamu? Lala. Senang bertemu denganmu, Head Officer Nawal. Oh, ternyata kau kenal aku. Kepala petugas wanita satu-satunya di kota ini. Kompeten dan efisien dalam melakukan tugas. Sungguh inspirasi besar. Nona? Astaga, detektif. Kamu ketemu orang kayak gini dimana sih? Oh iya nih, aku ada teman-teman. Di pinggir jalan. Mau dimana lagi ketemu orang kayak dia? Kalau dulu biasanya asistennya Kristi nggak akan bertahan lebih dari sehari loh. Tapi kayaknya kamu bakal bertahan lama nih. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak banget. Terima kasih deh. Hei, berdiri di sini! Hei, lepaskan aku! Udah, diem kamu. Enak aja. Lepasin. Ini ada apa ya? Kami nahan seorang tersangka. Gerak-geriknya sih mencurigakan. Menurut catatan seorang pengawas, dia ini selalu ada di enam PKP korban si Mawar Berdui sebelumnya. Nggak ada urusan denganmu. Lepasin nggak? Gliarda dia! Melapor, ditemukan sejumlah kelopak bunga berwarna merah di kantongnya. Hah? Merah? Jangan... Jangan... Bicara! Bicara kamu! Ini apaan? Buat apa aku menjawabmu? Sok pahlawan! Iya. Dia orangnya. Hei! Lepasin aku! Aku bilang lepasin! Hei! Terima kasih telah menonton Hei, lagi mikir apa sih? Kau berhasil lho Ubanan gak sih? Selesai juga kan akhirnya? Gak tau sih Tapi kayak terlalu gampang gak sih? Ternyata Bukan aku doang yang ngerasa Tapi Yaudah lah Terusnya Biar unan awal yang ngurus Unan awal? Tunggu, tunggu, tunggu Pegang apa itu? Bungkus Permen Aduh Taga Kita tuh kenapa sih bisa bodoh banget? Ngomong apa sih? Coba yang jelasin, coba jelasin kenapa sih? Ini apaan? Ini apa? Bungkus permen Bungkus permen identik yang ada di celana korban Tunggu, tunggu, tunggu Bungkus permen Bungkus permen Terus kamu gak inget sih? Bungkus permen Jadi Aku tidak inget Kapan terakhir kali Aku merasakan adrenalin mengalir begitu deras di ladiku Memang mencengkelkan betul orang yang tadi Ya Tapi Jika bukan karenanya Tak berapa lama lagi aku akan terjebak di kegelapan tanpa batas Uh Jiji mengatakannya Namun Nyatanya Ia telah menyelamatkanku Kau berhasil Katanya Bukan-bukan Lebih tepatnya Kita berhasil Kau berhasil